Sejarah Orang Yahudi Yaman Komunitas Yahudi Yaman memiliki sejarah unik yang membedakan mereka dari orang-orang Yahudi di negara-negara Arab lainnya. Cara mereka bermigrasi ke Yaman berbeda, hubungan mereka dengan penguasa Arab dan masyarakat Arab juga berbeda, dan budaya serta tradisi Yahudi yang berkembang di Yaman juga sangat berbeda. Saat ini, komunitas Yahudi di Yaman berada di ambang kepunahan karena sebagian besar orang Yahudi Yaman telah meninggalkan negara tersebut atau diterbangkan ke Israel sejak berdirinya negara tersebut. Sejarah Kuno Kita tidak tahu persis bagaimana orang-orang Yahudi bisa menetap di Yaman. Menurut tradisi Yaman, sekelompok orang Yahudi kaya meninggalkan Yerusalem setelah mereka mendengar Yeremia meramalkan kehancuran baik suci pada tahun 629 sebelum masehi, 42 tahun sebelum kehancuran kota tersebut. Para sejarawan percaya bahwa jaringan perdagangan dan angkatan Laut Raja Salomo membawa orang-orang Yahudi ke Yaman dari Yudya sekitar tahun 900 sebelum masehi. Bukti pertama kehadiran Yahudi di Yaman dapat ditelusuri hingga abad ketiga masehi. Pada awal pemukiman Yahudi di Yaman, kehadiran Yahudi di negara tersebut sangat kuat. Banyak Himyaties, yang memerintah pada saat itu, berpindah agama ke Yudaisme. Beberapa saat setelah abad ketiga masehi, keluarga penguasa Himyarit berpindah ke Yudaisme, menjadikan Yudaisme sebagai agama yang berkuasa. Pemerintahan Yahudi berlangsung hingga tahun 525 masehi, ketika orang-orang Kristen dari Etiopia mengambil alih. Komunitas Orang Yahudi Pada Jaman Islam Kekuasaan Etiopia berakhir pada abad ketujuh dengan penaklukan Muslim, yang mengubah umat Yahudi di wilayah ini selamanya. Orang-orang Yahudi berubah dari kedudukan yang setara dengan Jimmy, warga negara kelas 2. Mereka diharuskan membayar pajak pemungutan suara, pajak standar bagi orang Yahudi, Kristen, dan kelompok dilindungi lainnya di dunia Muslim. Mereka tidak banyak berhubungan dengan komunitas Yahudi lainnya. Selama bertahun-tahun, mereka menyerap unsur budaya Arab Yaman. Sedikit yang diketahui mengenai masa awal kekuasaan Arab di Yaman, namun kita mengetahui dari surat-surat di Cairo Genizah-Genizah bahwa komunitas Yahudi Yaman berada dalam kesulitan. Pada tahun 1547, Turki mengambil alih wilayah tersebut dari Rasuliyah. Hal ini memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk berhubungan dengan kaum Kabbalah di Shafet, yang merupakan pusat utama Yahudi pada saat itu. Kaum Yahudi Yaman juga mampu berhubungan dengan komunitas Yahudi lainnya di bawah pemerintahan Ottoman. Shafet, yang merupakan pusat utama Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi Yaman juga dapat terhubung dengan komunitas Yahudi lainnya di bawah. Pada tahun 1630, Zaidi mengambil alih Yaman dari Turki. Hal ini membawa masa kelam dalam sejarah Yahudi, ketika, pada tahun 1679, sebagian komunitas Yahudi di Yaman Tengah diusir ke Mausa, sebuah kota di pantai selatan Laut Merah. Banyak orang buangan meninggal di sana karena penyakit dan kelaparan. Sekitar setahun kemudian, orang-orang Yahudi yang masih hidup dibawa kembali ke Yaman Tengah karena alasan ekonomi. Orang-orang Yahudi adalah aset penting perekonomian di Yaman karena mereka merupakan mayoritas pengrajin dan perajin. Orang-orang buangan kembali ke negara yang berbeda dari negara yang mereka tinggalkan. Sebagian besar rumah dan perlengkapan keagamaan mereka telah hancur. Mereka terpaksa tinggal di luar kota dan mereka diberitahu bahwa mereka tidak dapat membangun rumah mereka lebih tinggi dari rumah umat Islam di daerah tersebut. Abad ke-18 membawa kebangkitan singkat kehidupan Yahudi di Yaman dengan pemerintahan imamiah. Sinagoga dibangun kembali dan beberapa orang Yahudi mencapai posisi penting. Misalnya, Rabbi Shalom ben Aharon bertanggung jawab atas pencetakan uang dan kas kerajaan. Pada abad ke-19 kaum imamiah kehilangan kekuasaan dan kaum Yahudi sekali lagi tunduk pada kekuasaan yang keras. Mereka dipermalukan dengan dipaksa meninggalkan adat istiadat Yahudi dan dengan mengambil anak-anak yatim piatu Yahudi dari mereka dan masuk Islam. Pada tahun 1872, Turki kembali mengambil alih Yaman dan kondisi Yahudi membaik. Sama seperti pemerintahan Ottoman yang pertama, orang-orang Yahudi diizinkan lebih banyak berhubungan dengan komunitas Yahudi lainnya. Mereka juga diperbolehkan menjalankan agamanya dengan lebih bebas. Pada tahun 1882, imigrasi Yahudi ke Palestina dari Yaman dimulai. Pada tahun 1883, orang-orang Yahudi dilarang meninggalkan Yaman untuk tujuan ini, namun mereka tetap terus beremigrasi. Banyak yang meninggalkan negara tersebut setelah terjadi serangan terhadap orang Yahudi. Seperti pada tahun 1912 dan 1914. Pada tahun 1883, orang-orang Yahudi dilarang meninggalkan Yaman untuk tujuan ini, namun mereka tetap terus beremigrasi. Banyak yang meninggalkan negara tersebut setelah terjadi serangan terhadap orang Yahudi, seperti pada tahun 1912 dan 1914. Pada tahun 1914, aliansi Israel diizinkan untuk mendirikan sebuah sekolah di sana yang dapat mengajarkan bahasa Arab, Ibrani, dan bahasa asing. Jumlah orang Yahudi yang meninggalkan negara tersebut melonjak pada tahun 1908, 1911, 1929, dan 1943. Jumlah tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1948 ketika Israel dinyatakan sebagai sebuah negara. Pada tahun 1950, hampir semua orang Yahudi Yaman telah pindah ke Israel Ibrani. Orang Yahudi Yaman terkadang diklasifikasikan sebagai Yahudi Separdi, yaitu orang Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan muslim. Akan tetapi, akan lebih akurat jika menyebut orang Yahudi Yaman sebagai Mizrahi, Yahudi dari Timur. Namun, Yaman secara budaya berbeda dari negara-negara muslim lainnya. Begitu pula komunitas Yahudi. Para penguasa di Yaman berusaha mengisolasi negara mereka dari dunia luar. Hal ini juga mengisolasi orang-orang Yahudi dari komunitas Yahudi lainnya. Oleh karena itu, budaya mereka bergerak ke arah yang berbeda dari kaum Yahudi Separdi lainnya. Kebudayaan mereka perlahan-lahan menjadi sejajar dengan penguasa muslim sunni mereka. Pakaian dan tempat tinggal Yahudi Yaman berkembang menjadi versi yang lebih sederhana dari apa yang dimiliki tetangga muslim mereka. Peran orang Yahudi dalam masyarakat Yaman Di Yaman, orang Yahudi mendominasi bidang profesional seni dan kerajinan. Beberapa orang Yaman percaya bahwa perhiasan yang dibuat oleh orang Yahudi memiliki kekuatan penyembuhan atau kekuatan magis lainnya. Pada tahun 1679, orang-orang Yahudi diusir dari Yaman dan dibiarkan kembali setahun kemudian karena dampak buruknya terhadap perekonomian tanpa bidang profesional ini. Sejak alia masal Yahudi Yaman pada pertengahan abad ke-20, Yaman tidak memiliki kualitas pengerjaan yang sama. Beberapa benda yang umum dalam budaya Yaman, baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi, dibuat oleh pengrajin dan perajin Yahudi. Setiap rumah memiliki botol air mawar yang digunakan untuk menyimpan parfum. Ini dibuat dengan warna-warna yang indah dan memiliki desain yang terlihat sangat modern. Mereka memiliki hal ini di semua negara timur. Hampir semua perhiasan dibuat oleh orang Yahudi. Kebanyakan perhiasan terbuat dari perak tetapi ada juga banyak emas yang tersedia. Baik wanita muslim maupun Yahudi mengenakan banyak perhiasan. Mereka akan memakai kalung dengan beberapa baris yang terbuat dari perak dan manik-manik. Ini seringkali merupakan bagian dari mahar wanita yang akan dibawa oleh seorang wanita jika sebuah pernikahan berakhir. Mereka mengenakan anting-anting dan gelang yang desainnya sangat indah. Sama seperti pakaian, ada hal-hal tertentu yang boleh dikenakan oleh wanita muslim yang tidak diperbolehkan untuk dikenakan oleh wanita Yahudi. Salah satu contohnya adalah ember. Namun sejak perhiasan dibuat oleh orang Yahudi, perhiasan yang dikenakan oleh wanita Yahudi menjadi lebih rumit. Terutama perhiasan yang dikenakan oleh pengantin wanita, ada juga kerajinan tangan yang dibuat oleh pengrajin Yahudi yang tidak dapat dimiliki oleh orang Yahudi sendiri. Diaman, pria muslim mengenakan belati dengan gagang berhias, seringkali terbuat dari perak. Belati ini merupakan tanda gengsi dan desain keris tersebut melembangkan status laki-laki dalam masyarakat. Orang Yahudi juga membuat cincin segel untuk umat Islam. Cincin ini digunakan sebagai pengganti tanda tangan. Jika seorang Yahudi kedapatan memiliki salah satu dari benda-benda ini, mereka dapat dihukum mati. Komunitas Orang Yahudi Aman saat ini Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin komunitas Yahudi di Aman telah menekankan pentingnya imigrasi, terutama ke Israel atau Amerika Serikat, karena masalah keamanan akibat kehadiran ekstremis muslim di negara tersebut, khususnya Al-Qaeda. Pada tanggal 22 Mei 2012, Aaron Zindani ditikam hingga tewas di ibu kota Sana, temannya yakin Al-Qaeda mungkin berada di balik serangan tersebut. Pada tahun 2009, pihak berwenang Yaman memindahkan 70 orang Yahudi dari Yaman Utara ke sebuah kompleks di sana, dan secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak dapat melindungi mereka di tempat lain. Pada tahun 2009, populasi Yahudi di Yaman berjumlah sekitar 400 orang. Namun saat ini, hanya tersisa sekitar 90 orang Yahudi di Yaman, yang sebagian besar tinggal di kompleks sana. Seperti negara-negara lain, mereka mengadopsi gaya barat dalam berpakaian dan kerajinan. Satu-satunya saat Anda melihat pakaian dan perhiasan tradisional adalah di pesta pernikahan. Komunitas Yaman di Israel, bagaimanapun, tetap berpegang pada banyak tradisi sejarah komunitas tersebut, perempuan terkadang mengenakan hiasan kepala dan perhiasan atau menggunakan artefak yang dibuat di Yaman dan terdapat juga banyak sinagoga Yaman di seluruh negeri. Orang Yaman juga memperkenalkan gaya seni dan kerajinan mereka ke dalam budaya Israel modern. Sejak tahun 2009, 151 orang Yahudi telah diterbangkan ke Israel melalui dukungan badan Yahudi dan berbagai kementerian pemerintah Israel. Banyak lagi yang diselundupkan ke luar negeri ke Argentina atau Amerika Serikat. Pada bulan Oktober 2015, pemerintah Yaman memberikan ultimatum kepada komunitas kecil Yahudi, masuk Islam atau keluar dari sana. Orang-orang Yahudi Yaman mencari suaka di Israel dan Amerika Serikat karena perang yang sedang berlangsung di negara itu dengan suku-suku pemberontak Houthi. Ultimatum pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa melindungi orang-orang Yahudi Yaman jika mereka tetap tinggal di negara tersebut sebagai orang Yahudi. 19 orang Yahudi terakhir yang tersisa di Yaman diterbangkan ke Israel pada 21 Maret 2016 oleh badan Yahudi. Operasi rahasia tersebut, yang menyelamatkan semua kecuali sekitar 50 orang Yahudi Yaman, telah direncanakan selama lebih dari satu tahun dan termasuk koordinasi dengan Departemen Luar Negeri AS. Orang-orang Yahudi yang tersisa menolak untuk pergi. Saat ini terdapat kurang dari 50 orang Yahudi yang tinggal di Yaman, dan beberapa perkiraan menyatakan lebih banyak orang Yahudi, sementara yang lain lebih sedikit. Sisa orang Yahudi dilaporkan berencana untuk berimigrasi ke Abu Dhabi menyusul pengumuman pada 13 Agustus 2020, bahwa Israel dan Uni Emirat Arab setuju untuk menormalisasi hubungan diplomatik. Seorang rabi Yaman mengatakan 100 orang Yahudi tetap tinggal dan mereka semua berencana pindah ke UEA, yang setuju untuk menerima mereka atas permintaan Amerika Serikat. Pada tahun 2022, Dewan Transisi Selatan, STC, yang memerangi kekuasaan di Yaman, telah bergabung dalam upaya memulihkan pemakaman Yahudi berusia 160 tahun di Aden. Seorang pejabat Yaman mengatakan renovasi tersebut merupakan pesan kepada seluruh penduduk Aden bahwa Aden adalah kota yang damai dan bahwa kami tidak akan menerima kerusakan apapun terhadap situs suci manapun. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The La Duta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.